Selamat malam mulai, buk tangan dulu buat e-commerce townhouse sekali lagi teman-teman. Nih, saya senang banget karena ini emang acara startup paling real yang pernah saya ikutin sejujurnya. Maksudnya bahkan hiburan aja pake tenaga kerja India gitu. Ya tapi disini saya bukan mau ngasih tutorial coding ya tolong saya. Itu ada channel Youtube saya. Saya stand up gitu karena dalam hati kecil saya, saya ngerasa bisa lah jadi saingan Bang Panji Pragyiwaksono gitu. Ya minimal kalau Bang Panji ke New York, saya ke New Delhi lah. Sama gitu. Tapi ya saya juga sebenarnya kerja di startup teman-teman. Dan gak ada kayaknya startup itu bikin depresi gitu. Karena bos saya itu lebih muda daripada saya gitu. Depresi, bikin depresi. Kalau misalnya kita kerja di korporat gitu kan misalnya, bos kita lebih tua. Itu enak gitu, kita punya motivasi. Oh 10 tahun lagi saya bakalan jadi kayak dia gitu. Sekarang bos saya umurnya 25 tahun teman-teman. Iya tapi gitulah mungkin saya, ini walaupun saya ngomong saya orang India gitu, saya mungkin kepingin sedikit klarifikasi lah. Sebenarnya India sama Indonesia mirip lah gitu kita. India sama Indonesia kayak punya sama-sama banyak suku, banyak budaya, dan industri film kita sama-sama dikuasain Rampunjabi teman-teman. Sama gitu India-Indonesia sebenarnya. Dan tapi masalahnya, ini saya kepingin klarifikasi buat perwakilan teman-teman India saya di startup gitu ya. Kalau India itu sering dianggap jorok gitu. Bahkan sampai teman saya nanya, Kratz, lu India kok tangan lu bersih gitu. Maksudnya India kan bisa cuci tangan juga gitu. Walaupun di sungai Gangga sih tapi itu. Di sungai terjorok di seluruh dunia teman-teman. Jadi buat tau perbandingannya sungai Gangga itu warnanya hitam kayak gini walaupun masih pagi. Ya tapi disini ada yang suka makan-makanan India boleh tolong tepuk tangan. Suka makan-makanan India. Oke, ini kokohnya belum coba. Jadi buat yang belum pernah coba makanan India harus cobain kok. Karena makanan India itu punya rasa yang khas. Buat bikin diare lebih tepat ya. Tapi ini true story ya, saya pernah bawain jokes itu di TV itu. Tapi di sensor. Jadi bahkan jokes street food India aja, itu terlalu kotor buat televisi. Butuh di sensor lagi ya teman-teman. Tapi mungkin stereotip kedua itu India, saya ingin klarifikasi kalau India itu mesum ya. Ya itu benar tapi gak semuanya sebenarnya. Buat saya benar ya. Tapi saya ingin tahu alasannya karena orang India kita susah gitu cari pacar. Kayak misalnya saya. Saya cuma boleh pacaran sama orang India lain. Masalahnya jumlah populasi orang India di Indonesia itu cuma seribu gitu Pak. Dikit banget. 10% kerja di Gojek kan. 90% gak ada visa. Iya tapi jadi gitulah emang India. Tapi mungkin saya kembali lagi stereotipnya India kenapa mesum ya. Ini sebenarnya alasan utamanya. Karena kita itu gak bisa nikah sama cewek yang kita mau. Kita itu nikahnya dijodohin. Jadi jodohin itu ibaratnya adalah proses dimana ibu saya itu ngasih foto-foto cewek yang saya suka gitu. Dan saya tinggal milih foto cewek yang saya suka karena saya mau gitu. Jadi ibaratnya udah kayak offline Tinder lah. Cuman bedanya pencet swipe. Itu ibu saya gitu. Super like, super like gitu. Dan awalnya saya kira ini jokes gitu kan. India, Tinder. Ternyata beneran gitu. Programmer Tinder teman-teman. Itu orang India. Beneran. Namanya itu Dines Morjani. Bener. Dines Morjani. Dan saya yakin si kampret Dines ini. Itu pasti juga gak boleh pacaran dulu ya. Tapi dia bikin aplikasi buat pergaulan bebas loh bayangin. Jadi gitulah emang India. Kita mau staycation aja. Harus jadi programmer dulu teman-teman. Dan saya riset, riset, riset lagi. Ternyata CEO Oyo. Itu orang India juga teman-teman. Saya riset lagi. CEO Ony fans. Itu juga orang Frindavan teman-teman. Jadi emang gitu lah kan. Katanya ada istilah gitu. Every app is a dating app if you are Indian. Menurut saya itu kurang tepat. Every app is a dating app. Especially if the CEO is Indian. Lebih tepat ya gitu. Tapi saya juga sebenarnya kerja di startup kan tadi. Dan saya ngerasa ada skill utama buat orang yang kerja di startup tapi jangan diomongin. Yaitu harus bisa ngomong campur antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Betul. Jadi misalnya kalau kita gak ngerti sesuatu di startup. Kita bukan ngomongnya, eh sorry boleh tolong diulangin lagi. Sorry boleh tolong dialaborit gak. Kalau bos minta karyawannya lembur. Ngomongnya. Boleh tolong kirim ini end of day. Bahkan kalau mau pecat karyawan teman-teman. Ngomongnya sorry lu gue lay off ya. Jadi makanya saya punya tips gitu ya. Kalau kalian karyawan startup kepengen resign. Mungkin bikin surat resign ala karyawan startup gitu. Kayak ngomong ke bos. Bos sorry saya mau me lay off diri saya sendiri. Karena saya ketemu ROI yang lebih bagus di bisnis lain. Kalau minta penjelasan lebih nanti bisa saya elaborate di exit form. Saya minta tanda tangan di end of day ya tolong. Emang banyak banget tapi lay off. Bahkan sampai link-in aja itu lay off karyawannya loh. 216 karyawan link-in di lay off. Tapi setelah saya pikir ini sebenarnya ide yang brilian. Karena link-in adalah satu-satunya perusahaan yang kalau lay off karyawan. User base-nya malah bertambah teman-teman. Karyawan di lay off jadi pengangguran jadi user base-nya gitu. Makanya buat CEO yang ngomong ya kita mau lay off buat ningkatin profit. Ya bener buat link-in ini bener. Saya curiga itu ide pas meeting-nya gitu. Guys ini gimana biar profit kita naik. Pak gimana kalau kita pecat karyawan aja. Ide bagus gitu. Jadi emang cocok kalau link-in ya beda sama kalau gojek gitu ya. Kalau karyawannya keluar malah jadi menteri pendidikan. Iya tapi mungkin kita ngomongin bos saya. Jadi kebetulan bos saya itu suka banget meeting gitu. Dia suka banget rapat gitu. Dia bahkan sampai suka ngomong. Krash gue ada tiga rapat hari ini. Gue ada rapat buat klien, rapat buat laporan. Dan juga rapat buat jadwalin jadwal rapat gue selanjutnya gitu. Kayak bangga banget gitu punya banyak rapat. Karena mungkin dia nganggap rapat itu keren teman-teman. Padahal menurut saya rapat itu sama kayak nongkrong aja gitu. Sama-sama banyak baco tapi minim aksi. Tapi kata-kata rapat itu kayaknya gak keren gitu. Kalau lo ngomong, krash gue ada lima jadwal rapat hari ini meeting. Wah keren lo CEO. Tapi kalau kita ngomong, krash gue ada lima jadwal nongkrong hari ini. Pengangguran lo gitu. Bahkan teknik ini sampai dipakai sama Google. Jadi Google dulu punya aplikasi namanya Google Hangout teman-teman. Dan itu bangkrut. Dan sekarang dia ganti namanya jadi Google Meet teman-teman. Dan langsung dipakai sama semua CEO. Ada kata meetnya disitu. Meeting. Aplikasinya sama padahal. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.